Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Taufik Noboyo Hari ini kita omongin tentang Macbook Air M2 Ini bukan video review, lebih seperti First impressions, hands on Dan segala macemnya Dan by the way, Macbook Pro M2 ini Gue dipinjamkan oleh toko HP dia Kalo bertanya-tanya, kenapa sih Fik? Lo kayaknya sering banget kerja bareng sama toko HP dia So simple, karena I'm a happy customer Gue berbelanja sama mereka Dan emang gue suka sama pelayanannya Segala macemnya, so ya Pas diajak kerjasama, why not? By the way, kalo pengen beli Link pembeliannya gue taro di kolom deskripsi Yang sangat mungkin link itu adalah link afiliasi Kita mulai dari unboxing seperti biasa Proses unboxingnya dan juga experience-nya seperti ini Kotaknya gue suka dengan konsep bahwa Ngasih liat Macbook Air dari samping Pengen ngasih liat tipisnya itu Dan juga ringannya seperti apa ya Dan begitu kita buka, langsung dihadapkan dengan laptopnya Di dalamnya ada literasi dan juga sticker Apple Terus ada charger-an Batok charger 30W yang gue pegang ini Dan juga ada kabel MagSafe I'm really happy dengan MagSafe ini Karena akhirnya Macbook Air M2 itu punya extra port ya Jadi ada 2 USB port yang bisa digunakan Dengan kondisi kita sambil ngecharge Device-nya ini sendiri Bentukannya seperti ini Dia bener-bener kotak bentukannya Tidak lagi slanted atau agak-agak miring design gitu Bener-bener rata aja Dan begitu kita buka Nah begitu suaranya keluar Kita langsung setting Setting, setting, setting Yang by the way Video settingnya gue punya versi lengkap secara vertikal Gue bakal taruh link untuk videonya di kolom deskripsi Dan setelah full setup Gue lagi-lagi melakukan beberapa settingan ulang Untuk bisa membuat gue lebih nyaman Menggunakan si Macbook Air M2 ini Dan standar banget sebenarnya Cuma masuk ke bagian keyboard Gue matiin auto-replace text gitu ya Terus juga masuk ke bagian trackpad Gue aktifin untuk slide 3 jari ke atas Itu untuk app expose Dan masuk ke bagian accessibility Untuk ngedrag menggunakan 3 jari Simple Itu aja settingan ekstra yang biasanya gue lakukan Dan setelah itu Pindah-pindah data Yang pertama Pindah datanya tentu ini pakai airdrop dulu ya Mindahin beberapa aplikasi Dan juga benchmark Dari Macbook Pro 16 inch gue Ke Macbook Air M2 Apakah lama? Nggak Gue nggak ngitung secara tepatnya Tapi ditinggalin makan Langsung beres lah Barulah setelah itu gue mencoba Memindahkan data Nah ini yang sebenarnya menarik Pindah datanya menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 ini Ini WD Blue gitu ya Yang gue bikin jadi semacam external hard disk gitu kan Kalau gue pindah data 15GB Dari sini Menggunakan kabel data USB 3.1 Gen 2 Itu ke Macbook Pro M1 Gue hanya memerlukan waktu 10 detik Yang menarik Di saat gue coba transfer data yang sama Ke Macbook Air M2 Memerlukan waktu lebih dari 20 detik Ini hitungannya emang terasa banget Perbedaan atau performa SSD nya Untuk sehari-hari Jika di compare Antara device yang satu Dengan device yang lain Tapi kalau lo berpindah nih Mungkin dari Macbook Pro tahun 2012 2013 2016 Gitu ya Terus ke Macbook Air M2 Enggak lah Secara performanya pun Juga lo masih bisa merasakan peningkatannya Ini kita ngomongin pindah data ya Kalau kita ngomongin masalah ngedit Misalkan ngedit video Menggunakan SSD nya Apakah bermasalah? Ya Alhamdulillah nya Tentu tidak ada masalah Mengingat selama ini Kalau gue menggunakan hard disk external Untuk write dan juga read speed nya Masih main di sekitar 500an doang kok Dan itu pun udah aman Gimana yang nyentuh angka 1000 Seperti Macbook Air M2 ini Kok lo ngomongin angka benchmark Emang berapa Angka benchmark SSD nya? Ini ya Angka benchmark SSD Saat gue ukur menggunakan Black magic speed test Dan hasilnya ya Seperti ini Emang ada di angka seribuan Untuk write dan juga read nya Bener Lagi-lagi gue tekankan disini Ini bukan yang paling cepat Untuk experience hariannya Akan terasa mungkin nantinya Di saat lo harus pindah data yang besar Tapi untuk penggunaan SSD nya sendiri Saat kita gunakan sehari-hari Selama ini yang gue rasain Masih aman-aman aja Tidak ada masalah Nah mumpung kita lagi ngomongin Benchmark Kalau kita coba ngeliat Angka-angka benchmark yang lain Gue bisa ngedapetin Angka seperti ini Untuk Geekbench Dan juga angka seperti ini Untuk Cinebench R23 Satu hal yang harus gue ceritakan disini Adalah sebenernya pengalaman gue Main-main dengan Macbook Air M2 Untuk ngetik-netik Terus juga ngolah-ngolah data Dan segala macemnya Ini sangat nyaman sekali Karena pertama dia enteng Yang kedua Secara estetik layarnya Lagi-lagi gue jelaskan disini Ini udah yang baru Jadi emang rasanya lebih imersif Terasa lebih besar gitu ya Dibandingkan dengan Macbook Pro Yang sebelumnya gue coba Dan yang gak kalah penting gue ceritakan disini Adalah untuk experience yang pekerjaan harian Itu hitungannya aman-aman aja ya Gue gak merasakan ada yang panas Atau kayak gimana-gimana Nah toh menurut gue Penggunaan Macbook Air memang Harusnya mainnya masih disitu Untuk yang jatuhnya lebih seperti office Terus juga mungkin Yang berat tuh mainnya di bagian Ngolah-ngolah data dan segala macemnya Bukan yang Wah hari-hari tiba-tiba ngedit video 8K Dan segala macemnya Tapi kalau ditanya Apakah dia bisa ngedit video 8K Sayangnya gue belum pernah nyoba Jadi sampai saat ini Ini gue hanya nyoba untuk Scrubbing dan juga playback Video 8K Seperti yang lagi ada di belakang Tapi kalaupun lo push Seperti yang gue lakukan saat ini Playback sambil shooting Itu sampai apa namanya Hampir udah 45 menit Gue ngomong disini Bolak-balik ulang lagi-ulang lagi Lo bisa ngeliat di bagian belakang Gue coba kesini deh Nih lo liat nih Stutter Dari yang tadinya aman ya Jadi It is a thing Satu hal yang harus lo ingat ya Ini adalah Macbook yang jatuhnya Cukup entry level Jadi kalau di push Ngedit pakai 8K Ya kasihan juga Tapi ya Kalau hanya sekedar playback Dan juga scrubbing 8K RAW-nya Canon Dan juga 8K RAW-nya Red Itu aman Kalau untuk masalah Ngedit-ngedit sendiri Jujur gue belum pernah Ngedit video panjang nih Menggunakan si Macbook RM2 Jadi gue belum bisa cerita Tapi kalau hanya video-video Vertikal aja mah Itu jatuhnya udah Aman banget gitu ya Overpower bahkan sebenernya Satu hal yang gue rasakan ya Di saat gue menggunakan si Macbook RM2 Yang secara kualitas audiovisual Kurang imersif Jatuhnya yang memang ada di audionya Audionya tuh kurang power Banyakan main di mid Dan terlalu crunchy And by the way Itu aja kali ya First look dan juga hands on Dari Macbook RM2 Kita untuk saat ini Kalau misalnya ada pertanyaan lain Yang mungkin lo pengen gue follow up Masuk ke video review Atau mungkin dijawab Lewat postingan-postingan lainnya Silahkan tulis di dalam komentar Yuk mari kita diskusi secara sehat Buat sekarang Tafik Nubu Undur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skyroo selamat menikmati